Terima kasih Baiklah kami persilahkan kepada penyajih pertama Baiklah alat yang kita butuhkan disini adalah Mangkok Kaleng-kaleng susu Sebagai wadah Air Pemanis atau gula Blender Bahan yang diperlukan Garam Dan nangka Baiklah kami serahkan kepada penyajih kedua Selanjutnya Kita akan memblender Nangka tersebut Mudah mati lampu Kemudian dikasih air Lalu dikasih gula Kira-kira Gitar Secukupnya Lalu ditutup Lalu ditutup Terima kasih sudah menonton! Lalu ditutup Lalu ditutup Terima kasih sudah menonton! Lalu ditutup Oke Kemudian nangka yang sudah di blender dimasukkan ke dalam kaleng Selanjutnya saya serahkan kepada penyaji ketiga Kemudian sudah masukkan es batu ke dalam baskom Dan tuangkan Setengah jahat Kemudian ini kaleng keempat Buat nangka yang di blender Kita tutup Kita buat di tengah-tengah es batu tadi Seperti ini Kemudian Kita tuangkan garam Kita tuangkan garam Di atas es batu yang dibuat Lalu diratakan Seperti ini Diratakan Jika sudah rata Kita tambahin lagi es batu di atasnya Kemudian kita lapisi lagi dengan garam Kita ratakan Seperti ini jika sudah rata Maka kita aduk-aduk Kita putar-putar Sampai beberapa menit Hingga membentuk es ring Mungkin sekitar 5-10 menit Kita putar-putar terus Sampai jumpa Palingnya kita putar-putar terus Masuk kok isinya Tidak tambahin garam Nah, ikan-tidak selamat menikmati 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 inilah hasil dari kelompok kami tentang pembuatan es krim rasa nangka sederhana dengan menggunakan sepatu tengah hasil pembuatan es krim rasa nangka sederhana dari kelompok kami atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat menikmati